Sobat Netkom, hari ini kemarin ya, tempatnya ramai nih pemberitaan soal keponakan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Bagaskara, Ikhlasullah Arif sedang menjadi perbincangan di media sosial karena ditunjuk sebagai manajer non-government di Pertamina. Banyak pihak kemudian mencurigai nih adanya praktek nepotisme dibalik penunjukan Bagas. Ada juga yang menuding politik dinasti di era Presiden Jokowi ini kian merajalela karena sebelumnya menantunya sudah menjadi bupati. Dan kemudian baru saja anaknya terpilih sebagai Wapres dan kemungkinan ke depannya anaknya satu lagi juga akan maju sebagai gubernur gitu. Nah ini kita akan melihat ini segi kita membahas untuk yang fokus di Bagasnya ya soal penunjukan Bagas sebagai manajer non-government di Pertamina. Nah untuk membahasnya nih saya sudah bergabung bersama Bang Timbul Silegar pengamat BUMN. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas, selamat sore. Bang salam kenal saya Firdaus Bang, mohon izin untuk ngobrol-ngobrol Bang. Ya selamat siap Mas, ini Mas Firdaus, siap Mas. Ini Bang soal saya yang pertama kali mungkin meminta tanggapannya Bang Timbul nih soal polemik yang ramai di media sosial nih. Ada keluarga dari Presiden, keluarga dekat, keponakannya tepatnya Bagas Kara, Ikhlas Sula Arief ini baru saja ditunjuk sebagai manajer non-government. Ini publik ramai nih Bang, karena kalau melihat rekam jejaknya dia baru tiga tahun nih posisinya, bergabung dengan Pertamina, tapi tiba-tiba langsung menjadi manajer gitu. Gimana Bang? Ya jadi menurut saya memang respon publik itu sesuatu yang lumrah ya. Mengingat memang ada fakta sebelum-sebelumnya terkait dengan bagaimana Pak Presiden memiliki keinginan untuk anaknya jadi wali kota, anaknya jadi wali kota, kemudian jadi wapres, kemudian juga nanti putusan MK, putusan MA. Itu kan juga bagaimana memuluskan dan sebagainya. Sehingga kasus polemik terkait dengan Bagas Kara ini menjadi hal yang normatik menurut saya, menjadi hal yang umum ya. Karena memang dianggap bahwa Pak Presiden sepertinya sedang membangun keluarganya gitu ya. Dan itu tidak perlu menjadi masalah bagi publik, ya itu hal yang biasa dan publik bisa untuk merespon secara negatif ataupun positif, ya itu itu biasa. Nah tentunya memang kalau menurut saya masalah jenjang karir sebuah perusahaan itu kan ada ketentuannya. Nah jadi kalau misalnya dia baru berapa tahun yang kemudian langsung menjadi rising star dan menjadi muncul sebagai manager dan sebagainya, ya itu kan menurut saya juga akan menjadi soalan problem ketika di sana pun sudah banyak orang-orang yang sudah berkarir, yang sudah berapa tahun bekerja dan sebagainya sehingga dipot karirnya dengan maksudnya orang-orang tertentu gitu. Yang kembali kemudian di tracking, oh ada background punya persaudaraan dengan presiden dan sebagainya. Nah jadi memang tentunya ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kemajuan sumber daya manusia ya, bagaimana karir SDM di sebuah perusahaan BUMN seperti Pertamina. Menurut saya SDM apa, karir pet-nya di BUMN-BUMN seperti Pertamina itu sudah settle harusnya. Sudah jelas aturan-aturannya, sudah jelas karirnya harus mengikuti pendidikan A, pendidikan B, dia tidak bisa langsung sebut naik ke atas gitu. Nah jadi kembali persoalan ini menjadi evaluasi sebenarnya bagi Pertamina ya, sebagai BUMN besar yang memang harusnya harus menjaga karir pet-nya, jalur-jalur karir yang sudah diimpikan oleh banyak pekerja di BUMN, yang terus bekerja keras untuk mendapatkan karirnya sampai manajer dan sebagainya. Nah jadi kembali, ada seseorang yang masuk itu sebenarnya nggak boleh. Terus diikuti prosedur-prosedur yang jelas, pendidikan yang jelas, karirnya berapa lama sudah di sana dan sebagainya. Nah saya sih berharap Pertamina mau evaluasi ya, supaya tidak menjadi pembicaraan publik, bahwa kalaupun ada seseorang yang punya jenjang karir itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Dan dalam dunia hubungan industrial itu kan bisa saja diatur dalam janjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Saya pikir di Pertamina ada janjian kerja bersama, bagaimana karir-karirnya pihak pekerja di sana sudah jelas ya. Atau ada keputusan-keputusan direksi yang mengatur tentang bagaimana jalur karir daripada pekerja di sana. Nah saya sih berharap jangan sampai ini menjadi semangat bagi pekerja-pekerja yang bercita-cita untuk naik dengan mengikuti segala jalur-jalur yang ditentukan, tetapi dipotong oleh seseorang yang ternyata kemudian diketahui sebagai keluarga dari Presiden. Nah jadi ini bukan perusahaan keluarga, ini perusahaan BUMN, perusahaan negara yang memang harus dikelola secara profesional, yang dikelola secara tertentuan, berdasarkan tertentuan-tertentuan yang ada. Nah jadi ini harus dikoreksi oleh Direksi Pertamina. Dan saya yakin pasti ketikapun itu dikoreksi tidak menjadi resiko bagi Direktur Utama untuk dipecat dan sebagainya. Menurut saya itu terlampau jauh ya. Nah tetapi tinggal bagaimana sekarang Direktur Utama Pertami dan Direksi juga harus memikirkan, harus mengedepankan profesionalisme berdasarkan karir-karir yang sudah ada selama ini dan menjadi ketentuan-ketentuan di sana. Sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang memang sudah berkarir dan bercita-cita dengan melakukan pendidikan, melakukan prestasi dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa karena ada hal yang disebut orang sebagai KKN dan sebagainya. Nah ini menjadi presiden buruk ke depan menurut saya. Baik-baik Bang. Nah ini soal, kamu kan sudah mengamati ya perkembangan BUMN nih. Cukup lama gitu ya Bang. Kalau misalkan kita melihat ya, tadi saya bilang dalam jangka waktu 3 tahun seseorang bergabung di sebuah institusi BUMN, kita sebut saja. Ini langsung naik posisinya sebagai manager. Itu hal yang rumrah nggak sih Bang? Terjadi Bang? Ya, kalau BUMN itu pasti sudah punya jenjahan tarif. Ketentuan-ketentuan yang memang ditetapkan dalam surat keputusan direksi ataupun yang lain. Nah, tetapi memang ada juga sih memang ketentuan misalnya di hijack ya, diambil dari luar memang untuk posisi jabatan tertentu dengan tingkat profesionalisme yang tinggi ya, yang memang memenuhi kriteria di jabatan tertentu gitu. Tetapi kan kalau ini kan memang dia dari dalam ya. Yang 3 tahun begitu ya. Nah, tentunya dia kan juga harus berkarir seperti yang dialami oleh karyawan-karyawan lainnya di situ. Nah, jadi kalau misalnya dia berkarir seperti itu baru 3 tahun, yang lainnya sudah bertahun-tahun tetapi belum juga masuk. Nah, ini kan menjadi pembicaraan, menjadi sebuah pertanda tanya gitu. Nah, jadi kalau saya sih berpikir bahwa BUMN-BUMN itu sebiasanya seumumnya sudah memiliki jenjang karir dengan ketentuan-ketentuan, misalnya melalui pendidikan ini, melalui pengalaman kerja dan sebagainya, dan sebagainya sehingga bisa menunjukkan jabatan A, B, C, dan sebagainya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba naik gitu ya. Nah, ini yang juga harus diceritakan atau diinformasikan oleh direksi. Kenapa dia bisa naik? Bagaimana dengan karir-karir yang selama ini ditetapkan? Apakah memang sudah memenuhi kriteria untuk bisa menunjukkan jabatan tersebut seperti itu? Jadi sebenarnya ini menjadi hal umum di perusahaan dan juga BUMN bahwa jalur karir itu memang harus dijalankan gitu. Tidak ada yang memotong di tengah jalan hanya karena dia punya background yang berkeluarga dengan pejabat ataupun presiden dan sebagainya seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, ini kalau sudah demikian, ini kan publik sudah ramai gitu Bang. Ini perlu ada klarifikasi nggak sih menurut Abang dari Pertamina soal bagaimana prosedur dia akhirnya bisa ditunjuk sebagai manajer non-government ini gitu Bang? Ya, sebagai badan isaha negara, menurut saya harus ada keterbukaan. Keterbukaan informasi yang memang merupakan bagian yang harus disampaikan oleh Pertamina Direksi kepada publik bahwa ini kan aset-aset apa? Perusahaan-perusahaan negara, perusahaan yang dibangun dari uang rakyat, perusahaan yang memang menjadi perusahaan layanan publik yang memang juga harus dijelaskan terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di sana harus dijelaskan ke publik. Misalnya dengan adanya seseorang yang tiba-tiba naik ya setelah baru tiga tahun sudah naik dan sebagainya, menjadi pembicaraan publik ini harus direspon oleh manajemen. Dan manajemen harus memberikan klarifikasi. Dia harus menjelaskan bagaimana karir pet-nya si orang tersebut sehingga bisa naik. Sehingga bisa nanti dengan penjelasan-penjelasan tersebut, mungkin masyarakat akan tahu, oh ternyata memang dia sudah punya prestasi, dia sudah punya kerobosan ide dan sebagainya sehingga dia layak duduk di posisi tersebut. Nah kalau justru direksi tidak menjelaskan menurut saya akan terjadi lagi polemik yang lebih luas sehingga menjadi sebuah stigmatisasi bahwa memang tidak hanya di pemerintahan dibangun dinasti, tapi di BUMN pun sudah dibangun dinasti. Nah ini kan menjadi persoalan baru lagi yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran-kebenaran yang mungkin harus jelas tidak boleh BUMN itu menjadi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah keluarga atau sebuah kelompok seperti itu. Jadi menurut saya tetap harus dilakukan klarifikasi oleh manajemen. Dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan prestasi, kinerja dan sebagainya, karir pet-nya, jalur karirnya, apakah sudah memang layak menduduki jabatan manajer dan government ini dan sebagainya. Ini persoalan, ini badan hukum BUMN yang merupakan milik negara yang dibiayai oleh uang negara, oleh uang rakyat maksud saya. Harus ada pertanggung jawabannya? Harus ada, harus ada. Jangan sampai nanti menjadi sebuah presiden, nanti membangun dinasti di pemerintahan, membangun dinasti di BUMN, membangun dinasti. Ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang relatif, menjadi lebih kompleks gitu ya. Nah ini yang harus dijelaskan, sehingga profesionalisme dari sebuah BUMN seperti Pertamina itu benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Ya, kalau saya melihat ini kayaknya memang ada indikasi tidak mau dibuka secara umum gitu ya Bang. Karena kalau saya lihat ini kan awalnya muncul ramai di publik kan gara-gara di profile link-innya si Bagas ini kan memberitahu bahwa dia mendapat posisi dipromosikan sebagai manajer non-government. Cuma ketika sudah ramai akhirnya profile link-innya disuspend gitu ya, di hilangkan gitu. Baru kemudian ramai gitu. Ini kan ada indikasi-indikasi kalau kita melihatnya kayaknya mau ditutup-tutupi nih. Karena akhirnya ketahuan karena dia update status di link-innya gitu Bang. Ya, justru itu. Jadi kan harusnya kalau dia mendapat sorotan Bang. Sekarang juga harus berani untuk mempertanggung jawabkan. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya karit, blablabla. Itu harus dijelaskan. Nah, tetapi memang kan yang dilakukan adalah justru menghapus. Malah menambah kecurigaan seperti itu ya. Nah, karena ini menyangkut sebuah BUMN besar, menurut saya direksinya harus turun tangan. Tidak bisa hanya diklarifikasi oleh seseorang pekerja itu saja bahwa bagaimana proses sampai dia menempati jabatan seperti itu. Harus dijelaskan bahwa ini adalah badan usaha milik negara yang bukan milik perorangan. Ini adalah badan usaha milik rakyat yang memang dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Jangan sampai polemik ini terus muncul yang akhirnya menjadi sebuah hal yang tidak clear, tidak selesai, yang akhirnya menjadi sebuah hipotesis, menjadi sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi lagi proses membangun dinasti keluarga di BUMN, di pemerintahan, dan di mana-mana. Dan ini artinya menjadi sebuah hal yang sanak duruh terhadap kinerja ataupun nama baik Pak Presiden juga. Artinya jangan sampai ini menjadi sebuah polemik yang akhirnya membuat nama baik Presiden juga jadi jelek. Dan tidak hanya Presiden, tapi juga untuk pemerintahan berikutnya, karena kan itu terkait dengan menek BUMN-nya, terkait juga dengan direksi BUMN tersebut, dan sebagainya. Jadi ini harus tata kelola yang good governance, yaitu tata kelola yang benar-benar baik. Jangan sampai BUMN mengkampanyekan dengan tata kelola yang baik, yang memang profesional, tapi hanya untuk proses karir PED-nya, jalur karir seseorang di pekerjaannya, tidak bisa dijelaskan. Nah ini kan menjadi sebuah kontraproduktif bagi IMED sebuah BUMN. Karena posisi di ASN, BUMN, ini kan menjadi cita-cita mungkin masyarakat umum untuk bisa masuk ke dalamnya. Bahkan kalau saya lihat, tiap dibuka peluang-peluangan kerja itu selalu ramai, peminatnya. Dan terakhirnya kan cuma sedikit yang masuk. Ini kan agak sedikit ironi, ketika orang berbunung-bunung untuk mendaftar, tiba-tiba kita mendengar ada satu kerabat dari keluarga yang sedang berkuasa, bisa masuk dengan mudahnya dan menempati posisi-posisi tertentu. Dan juga akhirnya menjadi presiden buruk bahwa nanti kerja-pekerja di situ bukan bekerja secara profesional, malah mencari-cari cantolan. Mencari-cari bagaimana dia bisa didongkrak gitu loh. Hanya gara-gara dengan hal-hal seperti ini, ah kalau kita kerja keras, kita sudah profesional, sudah berkarir dan sebagainya, tetap juga nggak naik. Ya daripada begini, mendingan kita cari cantolan aja yang memang bisa mendongkrak karir kita sehingga menjadi seorang manajer dan seorang GM atau apa-apa di sana. Nah, kalau udah begini kan nggak menjadi hal yang sangat buruk ya, bahwa BUMN tersebut dikelola hanya gara-gara KKN, hanya gara-gara donkrakan seorang pejabat, didongkrak oleh seorang yang punya pengaruh. Ini kan nggak tepat gitu ya, bahwa mereka bisa naik, bisa menjadi manajer, bisa menjadi GM, itu karena prestasi, merit, sistem. Sistem berdasarkan prestasi, bukan karena ada orang yang mendukung dan sebagainya. Nah, ini yang harus juga menjadi kriteria profesionalisme dari sebuah perusahaan BUMN. Hindari adanya nepotisme-nepotisme yang akhirnya menjadi perangkap ataupun jebakan bagi perusahaan tersebut menjadi tidak profesional seperti itu. Nah, ini jadi, jangan sampai ini menjadi presiden buruk, yang kedua menjadi kontraproduktif bagi orang-orang yang bersemangat untuk berkarir dengan profesionalismenya gitu, dengan kemampuan prestasi dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi, ah, nggak usah lagi deh, daripada saya kerja keras dan sebagainya, tiba-tiba ada masuk sendiri, yaudahlah, saya nggak akan pernah menjabat karena prestasi saya, mendingan saya cari dukungan dekingan ataupun nepotisme dengan seseorang yang punya pengaruh. Nah, itu kan nggak tepat ya. Nah, ini... ide-ide bagus dari orang yang memang mempunyai komunikasi tersebut gitu. Ya, dan ini akan menyebabkan bagaimana BUMN tersebut akan tidak maju gitu. Karena ide-ide yang harusnya dikeluarkan dari seseorang pekerja yang memang punya apa ya, semangat untuk membangun, tetapi ada menjadi kontraproduktif dan dia akan menjadi, ya, ala kadarnya yang penting sudah bekerja dan menerima gaji dan menunggu pensiun. Sehingga perusahaan tersebut tidak menjadi lebih baik gitu. Nah, ini yang menurut saya akan sangat kontraproduktif bagi pengembangunan atau berlanjutan daripada BUMN tersebut, ya. Apalagi memang ini BUMN besar dan sebagainya. Oke, Pak. Ini kalau kayak saya lihat ini kan apa ya, kalau mungkin saya mau menanya soal pengalaman dari Bang Timbul ya, melihat bagaimana BUMN bekerja selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau abang melihatnya, kalau dulu kita mengenal ada istilahnya orang garam gitu, Bang. Ini masih terjadi nggak sih, Bang? Praktek-raktek seperti itu di BUMN sekarang? Ya, kalau kita melihat jargon-jargon BUMN yang mengedepankan profesionalisme keterbukaan, keadilan, dan sebagainya, ya, kalau dilihat secara praktek di lapangan, masih ada lah ya. Tentunya, saya perhatikan bergaul dengan karyawan-karyawan BUMN juga masih bermain dengan koneksi-koneksi yang memang itu yang bisa mendongkrak untuk jabatan tertentu. Jadi, mereka sekarang berusaha bagaimana bisa bermain golf, bisa bermain, apa ya, berkomunikasi dengan para pejabat makanya untuk mendongkrak. Bukan berdasarkan apa yang menjadi profesionalisme dia, apa yang menjadi prestasi dia. Nah, ini pun menjadi hal yang sangat apa ya, nggak tepat gitu ya. Dan kalau menurut saya, ini yang harus juga bisa diseleksi oleh direksi bahwa kehadiran seorang pejabat ataupun di jabatan tertentu ini harus benar-benar bisa disampaikan sebagai sebuah objektivitas, bukan subjektivitas. Nah, jadi kalau dibilang saat ini masih ada, masih. Ya, seperti yang kemarin beberapa waktu yang lain, beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan pekerja-pekerja BUMN, dia masih mengatakan, ya, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa membangun jejaring dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun, apa, meningkatkan karir. Tapi dia tidak pernah mau mengungkapkan ide-idenya apa sih untuk lebih memajukan BUMN ini. Nah, ini kan juga menjadi presiden guru ke depannya gitu. Nah, jadi kembali harus ada keterbukaan informasi, keterbukaan kriteria terkait dengan seseorang itu harus maju, harus dinaikkan menjadi seorang itu karena apa? Karena sekolahnya kah? Karena idenya kah? Karena memang terobosannya? Atau karena hubungan seseorang gitu? Nah, ini yang harus dijelaskan oleh direksi dan ini yang menjadi bagian dari bagaimana kemajuan sebuah BUMN perusahaan pada umumnya terkait dengan SDM-SDM yang ada di sana, seperti itu. Nah, itu kembali harus ada ketegasan, ya. Dan itu biasanya sudah jelas dalam ketentuan-ketentuan regulasi, kapan dia menaik, kapan dia bisa menulis kejabatan ini, dan sebagainya, tesnya apa, dan sebagainya itu kan jelas. Bahwa tidak ada kujuk-kujuk tiba-tiba yang sudah bekerja keras akhirnya salah dengan dia dan sebagainya. Harusnya dibuat kayak model fit and proper test gitu, Bang. Kalau kita lihat kan di bagian jabatan-jabatan tertentu harus ada fit and proper test gitu. Dan tidak hanya satu kandidat gitu, kandidat tunggal gitu. Biasanya bisa beberapa kandidat kan untuk kemudian diadu visi-visinya gitu ya, Bang. Ya, dan biasanya memang kalau saya perhatikan di BUMN itu sudah ada secara ketentuan tertulisnya. Kalau seseorang itu mau menjadi ini harus mengikuti apa, harus bisa misalnya ada kriteria minimal berapa tahun dan sebagainya. Dan ini yang menjadi objektifitas dari seseorang untuk bisa menduduki jabatan tertentu begitu. Nah, memang tentunya akan ada proses yang akan menyeleksi yaitu siapa atasannya, direksinya, ataupun GM-nya untuk masalah untuk jabatan manajer misalnya. Nah, ini kan harus juga bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa memilih si A gitu? Misalnya ada tiga kandidat. Kenapa memilih si B? Kenapa memilih si C gitu? Nah, ini yang memang harus juga didasarkan pada objektifitas berdasarkan merit system. Sistem prestasi. Sistem yang memang memastikan orang itu harus bekerja keras menciptakan ide-ide dan berprestasi baru bisa naik. Kalau sedang hadir tiap hari presensi, kemudian rutinitas dan sebagainya naik itu kan menjadi pertanyaan orang yang biasa-biasa kok menjadi pejabat di BUMN tersebut. Bang, ini kan kita menyoroti ya dalam beberapa tahun terutama di periode kedua kebebinan Presiden Jokowi ini banyak nih mulai kita mencium aroma-aroma yang kurang baik gitu ya Bang Soal. Tadi menantunya terpilih menjadi bupati, anaknya jadi wali kota. Wali kota ya. Menjadi wapres, kemudian ada perabatnya yang lain yang juga mendiriki posisi penting. Ini banyak juga yang masyarakat menilai kita balik nih Bang ke zaman orde lama nih dari demokrasi yang sudah kita bangun sejak 98 ini balik lagi nih dengan kondisi yang ada seperti ini. Bang Tibur setuju gak Bang? Ya, jadi itu menjadi sebuah penilaian masyarakat yang menurut saya ya memang harus juga bisa dimengerti ya karena hal-hal seperti ini yang tadinya kita mau berantas yang sudah kita coba eliminir dengan reformasi ternyata muncul lagi. Jadi dugaan ataupun penilaian masyarakat lahirnya rejim KKN ya itu biasa juga menjadi hal yang normatif ya. Tidak hanya menantunya jadi wali kota nanti mau jadi gubernur kemudian bagaimana anak keduanya bagaimana menantu perempuannya juga menjadi bupati daerah tertentu. Ini kan menjadi sebuah apa ya hal-hal yang normal gitu yang dinilai oleh masyarakat untuk mengatakan oh ternyata dinasti keluarganya memang mau dinaikan semuanya. Tetapi tidak hanya keluarga dekatnya tetapi keluarga-keluarga dari kepornakan dan sebagainya pun akan menjadi hal yang apa ya ditakukan juga ya. Misalnya juga ada yang di Bogor tuh ya yang kita lihat juga sampai bekas asistennya atau asistennya Bu Presiden Istri Pak Jokowi itu juga mau maju tetapi yang dikedepankan asisten Ibu Presiden bukan yang dikedepankan apa ide Anda apa yang Anda mau jual di daerah tersebut ini kan persoalan rakyat itu sebenarnya maunya apa yang Anda mau tawarkan apa yang bisa mensejahterakan bukan dengan mengatakan saya pernah mengapisi sekian lama untuk Ibu Presiden tidak itu kan tidak menjadi suatu hal yang apa ya penting karena apa yang ditunggu oleh rakyat adalah apa yang Anda mau perbuat untuk membangun rakyat nah demikian juga untuk manajerin apa yang mau Anda perbuat untuk membangun BUMN ini bukan karena Anda punya relasi dengan Presiden gitu ini kan persoalan bahwa yang kita lakukan adalah hal yang objektif untuk pembangunan kesejahteraan rakyat bukannya berdasarkan pernah mengabdi kesini ataupun punya hubungan keluarga dan sebagainya seperti itu oke baik-baik terima kasih Bang ini mudah-mudahan ini apa yang terjadi sekarang yang ramai sekarang mudah-mudahan yang Pertamina tidak membuat tadi yang kita curiga ya ada unsur nepotisme dibalik itu mudah-mudahan memang Mas Bagaskara ini sok-cok dengan proporsinya dan memang memiliki kualifikasi itu sehingga bisa membawa Pertamina lebih baik lagi kedepannya ya Bang terima kasih terima kasih terima kasih mungkin kita bisa ngobrol lagi sambung lagi di lain kesempatan terima kasih terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih